Bagi anggota TNI tak hanya mahir dalam medan tempur, namun anggota TNI juga dituntut mampu mengerjakan aktivitas pertanian. Meski tidak pernah mendapatkan pelajaran khusus memanen padi, namun aktivitas memanen padi juga bisa diterapkan anggota TNI yang sedang menggelar program TMMD 111 di Desa Siwalan, Kejamatan Panjang, Kresik. Sejumlah anggota TNI langsung turun ke sawah begitu melihat petani yang sedang panen. Tanpa diminta tolong, anggota TNI ini tak segan-segan membantu petani yang sedang panen. Dengan sukarela, mereka mengumpulkan padi hasil panen. Para anggota TNI juga membantu masukkan padi ke mesin perontok. Kehadiran anggota TNI menambah tenaga baru bagi para petani. Dalam sekejap, panen padi bisa rampung sebelum waktunya. TNI menunggal membangun desa, ini alhamdulillah lancar. Kita sinergi dengan masyarakat khususnya desa Siwalan, Dusun Bejan, Kejamatan Panjang. Ini petani sangat senang karena jalannya dulu rusak, sekarang diperbaiki, ada bantuan dari TNI dan pemerintah. Ini jalannya diperbaiki senang, senang sekali. Kemudian ke depan, semoga para petani dapat menghasilkan taninya lebih bagus. Bagi Sae Jan, Bintara Pembina Desa atau Babinsa, keahliannya memanen padi bukan didapat dari medan latihan. Namun, selain sebagai anggota TNI, ya juga seorang petani. Keahlian menjadi petani dilakukan dengan belajar secara mandiri atau otodidak. Tim Liputan TMMD Keresik melaporkan.